Sekarang kita buka software I.O nya Langkah pertama adalah klik file pada pojok kiri atas Kemudian new Ini tabel muncul konfigurasi Ini yang harus kita isi Kita beri nama file yang adalah jabar Nah ini transaksinya Maksudnya transaksi itu Satuan transaksi pada input Antara input primer dan permintaan akhir Nah data itu satuannya adalah juta rupiah Million Nah kemudian ada tenaga kerja juga Itu satuannya orang Jadi ini nanti kalau dalam advance Atau pengembangan Ini bisa kita tempatkan tenaga kerja Bisa kita tempatkan lahan yang digunakan oleh setiap sektor Bisa kita gunakan juga Apa namanya Polusi misalnya ya Polusi setiap sektor itu bisa kita gunakan ini Nah untuk latihan pertama kita menggunakan data tenaga kerja Nah jumlah regionnya satu Karena ini adalah single input output Jadi hanya apa yang terjadi di Jawa Barat saja Oke Nah ini simbol mata uangnya Kita ganti dengan rupiah Nah pada Konfigurasi yang kedua ini Ini ada kuadran nih Ada sektor antara Antara intermediate sector Nah kemudian ada input primer dan permintaan akhir Nah baris yang ini adalah input primer Baris yang kedua adalah permintaan akhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!